Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Fakta Sejarah Kembali saya akan membawakan Kisah dari penulis The One and Only Restu Wira Atmaja Kisah yang akan saya bawakan ini Berkaitan dengan romance Cinta ditolak Guna-guna bertindak Ini dia Pati Sukmo Tapi sebelum kita masuk ke kisahnya Yuk kita harus berbagi ya A'udu bi kalimatin lahitam Matinin syarim Bismillahirrahmanirrahim 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 Bismillahirrahim cerita ini berawal dari seorang wanita yang memiliki kesan milukan dari perjalanan cintanya dengan seorang pria bernama Teguh wanita itu sebut saja bernama Dewi Mbak Dewi didapati telah menjalin hubungan bersama Mas Teguh kurang lebih 2 tahun lamanya di tahun-tahun itu juga mereka berdua mendapati badai besar yang menerpa perahu percintaan mereka namanya juga orang yang sedang menjalin hubungan pasti banyak sekali godaan dan gangguannya Mbak Dewi sering sesekali mengeluh dengan sikap Mas Teguh yang akhir-akhir ini berubah karena Mbak Dewi ini memiliki sifat cemburuan akhirnya dia mendapati perspektif yang aneh terhadap keseharianya Cirebon, pertengahan April tahun 2011 Dewi mengecek handphonenya namun tidak ada satupun panggilan atau pesan yang berasal dari Teguh saat itu dia pun mencoba untuk tenang padahal itu adalah hari anniversary mereka berdua yang kedua tahun sekitaran 30 menit kemudian Teguh datang mengambili Dewi udah lama nunggu tanya Teguh Dewi hanya terdiam dia tak menatap wajah Teguh Dewi sangat kesal dengan sikap Teguh yang menyebalkan itu Tumben lama ucap Dewi Teguh turun dari motor dia melepas helmnya dan membuka masker sebari tersenyum maaf sayang kan baru selesai kerja oh ya kita mau makan dimana hari ini kamu ada tempat yang enak buat makan bareng tanya Teguh Dewi terdiam dia menatap wajah Teguh erat-erat kamu kenapa tanya Teguh kok bau minyak wangi kamu beda tanya Dewi maksudnya kamu habis nganter siapa Teguh menyadari dirinya habis mengantar temannya bernama Rizka aku tadi habis nganterin Rizka maaf ya aku baru kasih tau jelas Teguh nganterin Rizka kamu tau aku udah nunggu lama kenapa kamu prioritasin Rizka tanya Dewi iya ya aku minta maaf dia gak bawa motor dan orang tuanya gak bisa jemput terpaksa aku anterin dia pulang terpaksa apa harus kamu yang anterin sampai rumah sebenarnya apa hubungan kalian berdua sih tanya Dewi Dewi terus memberikan argumen panasnya kepada Teguh Teguh tetap bersabar untuk menghadapi tingkah Dewi yang kekanak-kanakan yaudah aku minta maaf pinta Teguh sambil memegangi kedua tangan Dewi udahlah aku capek aku mau sekarang kita putus teriak Dewi putus? tanya Teguh kenapa? kan bagus kamu bisa jalan terus dan anterin tiap hari Rizka itu mulai sekarang cowokin aku ucap Dewi Teguh mencoba memujuk Dewi agar menarik kata-katanya lagi dia tak habis pikir akan menjadi seperti ini aku minta maaf aku salah aku tahu aku gak akan ulangi lagi jelas Teguh sudah berkali-kali loh ini bukan sekali atau dua kali kenapa masih aja bersembunyi tangan Teguh tak bisa berbuat apa-apa dirinya merasa hancur berantakan tak tahu harus bagaimana menyikapi Dewi yang temperamental dan penuh cemburuan itu Dew ucap Teguh udah gak usah hubungi aku lagi aku gak mau lihat kamu di depanku aku udah muak dengan sikap kamu kamu yakin mau putus dengan aku? tanya Teguh Dewi mendekati Teguh dan berbicara di hadapannya kenapa emang? kamu takut ah? aku punya hak untuk memilih jalan dan jodohku sendiri jawab Dewi dengan sombongnya Teguh tersenyum kepada Dewi kamu sombong banget Dew ucap Teguh Dewi menatap tajam wajah Teguh yang mulai aneh itu sekali lagi aku tanya sama kamu Dew apa kamu yakin bakal putus sama aku? yakin lah emangnya kenapa? jika kamu yakin aku akan membuat kamu menderita aku tidak akan rela sampai matipun kamu dekat dengan orang lain selain aku aku akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan kamu kamu harus menikah dan hidup bersamaku Dewi kemudian menudahi wajah Teguh dengan kesal usap lah ludah kamu sebelum kamu menudahi diri sendiri semua perkataan kamu itu adalah buat akibat dari tingkahmu sendiri jika kamu menggangguku aku tidak akan segan membunuhmu jelas Dewi hahaha Teguh tertawa lepas di saat Dewi meninggalkan Teguh lihat saja nanti Dew ucapnya Dewi merasa keputusannya sangat buruk saat itu dia tak ada cara lain untuk meredakan masalah selain dirinya harus menghindar malam harinya Dewi menceritakan ini kepada kedua orang tuanya Pak Abdul dan Bu Jubet di rumah Dewi Pak aku putus sama Teguh ucap Dewi dengan wajah sedih kok bisa tanya Pak Abdul Teguh selingkuh Pak emang kamu tahu dengan mata kepala kamu sendiri kalau dia selingkuh tanya Bu Jubet dia habis jalan bareng Rizka sepertinya Pak Abdul dan Bu Jubet memahami kisah percintaan mereka memang terkadang Dewi yang egois terkadang juga Teguh yang berulah wajar kalian seperti ini karena kalian berdua masih muda jelas Pak Abdul tiba-tiba pintu digedok oleh seseorang tidak dikenal Pak Abdul dan Bu Jubet terkejut mendengar itu siapa itu Bu? tanya Pak Abdul gak tahu Pak jelas Bu Jubet Dewi memberanikan diri untuk berjalan ke pintu Dewi sudah ada di depannya Pak ini apa? tanya Dewi sambil memegangi benda itu dan mengarahkannya ke hadapan Pak Abdul dan Bu Jubet Pak Abdul segera bangkit dan berlari ke arah Dewi buang cepat buang Dewi bingung kenapa harus sampai berteriak-teriak untuk membuang bungkusan hitam berisi tanah itu Dewi pun melemparkan benda itu namun ketika dia melemparkan benda itu betapa terkejutnya Dewi melihat sosok pocong sedang berdiri di hadapannya po-po-po Dewi Dewi terlihat berusaha itu juga Pak Abdul dan Bu Jubet mencium bau tidak sedap di sekitaran rumahnya bungkusan putih yang dilemparkan oleh Dewi itu menghilang dengan sekejap Pak Dewi kenapa? tanya Bu Jubet Dewi diserang jelas Pak Abdul lalu muncullah suara tawa keras dari sekitaran rumah mereka bu jaga Dewi sebentar jelas Pak Abdul Pak Abdul langsung berlari ke arah suara itu dia mendapati sosok pocong itu sedang berdiri tegak di rumah kosong ujung komplek rumahnya siapa yang menyuruh kamu? Pak Abdul memang terkenal berani menghadapi hal semacam itu karenanya dia sangat meyakini bahwa sosok pocong itu adalah kiriman dari seseorang sementara itu Bu Jubet masih shock dengan keadaan Dewi yang tiba-tiba pingsan tubuh Dewi tiba-tiba menjadi sangat dingin seperti orang tak bernyawa Pak Pak Dewi Pak teriak Bu Jubet ketika keluar dari rumah untuk memanggil Pak Abdul Pak Abdul segera kembali ke rumah warga yang mendengar teriakan itu langsung keluar dari rumahnya masing-masing mereka penasaran apa yang sedang terjadi dengan Dewi tubuh Dewi masih terbujul kaku di lantai Pak Abdul segera membawanya ke sofa ada apa Pak? tanya warga Pak Abdul hanya terdiam Bu Jubet merasa khawatir dengan keadaan Dewi Pak gimana dengan keadaan Dewi? tanya Bu Jubet Pak Abdul masih terdiam dia menatap ke arah Bu Jubet ibu tahu rumah teguh dimana? tanya Pak Abdul gak tahu Pak ada apa emangnya Pak? tanya Bu Jubet ini pasti ada hubungannya dengan teguh Sukma Dewi diikat jelas Pak Abdul diikat? pati sukmo? tanya warga apa itu pati sukmo? tanya Pak Abdul pati sukmo adalah keadaan dimana Sukma tidak berada di dalam jasad dia disembunyikan di suatu tempat bisa jadi di tempat yang tidak diketahui oleh kita semua jelas salah seorang warga lalu gimana ini Pak? apa ada cara untuk menyelamatkan Dewi? tanya Bu Jubet mengenai itu aku kenal salah satu ustad yang mampu untuk melepaskannya namun biasanya jika sudah seperti ini akan sulit juga jelas orang itu maksudnya tanya Pak Abdul Dewi bisa mati terbunuh jelas warga Pak Abdul langsung mendekati warga itu dan mencengkram kerah bajunya apa maksudnya? tanya Pak Abdul orang yang sukmanya telah diikat harus diputuskan atau kalau tidak dia akan disiksa oleh orang yang mengikat sukma Dewi jelas warga sialan si teguh brengsek itu Pak Abdul pun meminta warga untuk menunjukkan kepada ustad yang dimaksud guna untuk menyelamatkan Dewi akhirnya para warga pun menunjukkannya kepada ustad syarif dia adalah salah satu ustad yang dipercaya bisa menghilangkan gangguan jin atau semacamnya tengah hari di rumah Pak Abdul ustad syarif mendatangi rumah Pak Abdul namun sekilas dia hanya berdiri di depan pintu mangga Pak masuk pinta Bu Jubet Bu tolong minggir dulu yang lain juga gak minggir ya anak ibu sedang dikelilingi oleh banyak jin jelas ustad syarif Pak Abdul Pak Jubet serta para warga lainnya mundur minggir dari dekat Dewi ustad syarif membaca sebuah ayat dan kemudian dia menengadahkan tangannya ke atas langit amin sesudah itu ustad syarif menuju ke tempat Dewi dia meminta kursi untuk duduk di dekatnya Dewi sedang diikat sukma nya dan yang mengikatnya adalah mantan pacarnya sendiri setiap orang yang sukma nya diikat maka dia tidak sadar terhadap dirinya sendiri jelas ustad syarif lalu bagaimana cara menyelamatkannya tanya Pak Abdul mantannya ini mengirimkan banyak sosok untuk menjaga Dewi agar tidak disentuh oleh orang lain karenanya saya mengusir warna maluk itu namun saya agak kesulitan ketika ingin menarik tubuh Dewi jelas ustad syarif kembali kenapa memangnya ustad tanya Bu Jubet Dewi belum sadar kita harus mendoakannya membacakan Al-Quran untuknya agar Dewi terbangun ucap ustad syarif akhirnya Pak Abdul dan Bu Jubet meminta para warga agar membantunya dengan membaca Al-Quran tepat di jam 1 pagi itu apa warga pun mengerti akan maksud permintaan dari Pak Abdul dan Bu Jubet sedangkan ustad syarif sendiri meminta izin untuk sholat dua rokaat agar dia juga bisa menarik Dewi yang masih terikat pernyataan Dewi ketika sukma nya diikat oleh teguh seperti ini ceritanya saat itu Dewi melihat seluruh wangan gelap dia tak bisa bergerak karena seluruh tubuhnya terikat kedua tangannya diikat rantai dan gembok kedua kakinya dipasung serta mulutnya diikat oleh kain Dewi hanya bisa menangis lalu datanglah seseorang dengan tubuh dan suara yang sangat familiar di telinga Dewi Dewi ini aku ucap orang itu Dewi tak bisa mengucapkan satu kalimat pun untuk menjawab perkataan orang asing itu semakin orang itu mendekati Dewi orang itu orang itu membukakan kain di mulut Dewi dan membiarkan Dewi berbicara pecingan apa mau kamu ini dimana ya dan kamu dasar iblis aku tak pernah sekalipun mencintai manusia yang bersekutu dengan iblis seperti kau teguh bahkan untuk menatap wajahnya pun aku merasa muak pecingan Dewi meludahi wajah teguh dan membuat teguh kembali menyiksa Dewi saking kejamnya penyiksaan itu Dewi menilai bahwa hidupnya akan berakhir setiap kali teguh datang dia menyiksa Dewi hingga tubuhnya tak kuat lagi menahan siksaan Dewi merasa dia telah berhari-hari berada di tempat itu namun dalam kehidupan nyata Dewi berada di alam nyata hanya satu hari penuh pembacaan Al-Quran itu terus menggema di rumah Dewi Ustadz Syarif mencoba untuk menarik Dewi kembali dari terekaman teguh Pak Ustadz apa belum selesai? tanya Pak Abdur beri aku waktu sebentar lagi aku telah menemukan Dewi namun disana ada seseorang yang sedang menyiksanya habis-habisan jelas Ustadz Syarif siapa Pak? tanya Pak Abdur entahlah aku yakin itu orang terdekat Dewi apakah Bapak tahu siapa dia? tanya Ustadz Syarif kembali itu teguh dia dalam mantan Dewi jelas Pak Abdur Ustadz Syarif kembali fokus ia mulai tenang menegelami alam bawah sadar Dewi semakin dalam Ustadz Syarif mendengar suara teriakan dan tangisan cukupku pinta Dewi sambil merintih kesakitan kamu selalu mencurigai ku aku mencintaimu tapi kenapa kamu terus berperasang kabur kepada aku? tanya teguh aku benci kamu aku benci kamu telah mengkhianati waktuku teriak Dewi prak sabetan demi sabetan mengarahkan ke tubuh Dewi dalam dunia nyatanya orang-orang di sekitaran Dewi terkejut melihat banyak luka astagfirullah bu Jubet teriak salah satu ibu-ibu yang membaca Al-Quran di sisi Dewi kenapa bu? tanya bu Jubet tubuh Dewi penuh luka sabet jawab ibu itu astagfirullah nak bangun nak bangun pak Dewi pak teriak bu Jubet kenapa Dewi bu? pak Abdul langsung menuju ke tempat Dewi dan mendapati Dewi penuh luka sabet inalilahi nak bangun nak kamu harus lawan dia kamu jangan lama-lama disana tangis pak Abdul ustadz syarif terus mencari lokasi Dewi dia tak henti-hentinya mengucapkan kalimah tojibah di mulutnya hingga akhirnya ustadz syarif menemukan teguh dan Dewi hentikan teriak ustadz syarif teguh menoleh ke arah belakang dia terkejut ketika ada manusia yang mampu menemukan lokasi penyiksaan Dewi kamu siapa? teriak teguh ustadz syarif mendekati teguh namun belum selangkah ia maju beberapa sosok menghalanginya nah percayalah kamu telah berada di dalam jalan yang sesat ucap ustadz syarif biarkan aku sesat aku buta karena cinta aku benci pengkhianatan jelas teguh kamu hanya membenci keadaan dan dirimu sendiri nak kamu telah kehilangan dirimu yang sebenarnya apa kamu yakin tindakanmu ini benar? tanya ustadz syarif teguh menunduk lesu sosok-sosok di hadapannya masih berdiri tegak untuk melindungi teguh dari gangguan ustadz syarif sekarang kembalikan Dewi dan kembalilah ke jalan Allah Allah masih membukakan pintu taubat untukmu jelas ustadz syarif pintu taubat? hahaha aku tidak butuh taubat aku hanya butuh Dewi terus berada di sisiku astagfirullah kamu ustadz yang dikirimkan oleh bapaknya Dewi kan? kemarilah mari kita uji kekuatan aku tak takut teriak teguh astagfirullah sesungguhnya orang yang melampaui batas adalah orang-orang yang merugi jelas ustadz syarif wah jangan kebanyakan dalil semua sosok ini akan menghancurkanmu jika kamu mati di tempat ini kamu tidak akan pernah kembali ke dunia nyata ini adalah pati sukmo jelas teguh jika kau yang mati apakah kamu yakin tubuhmu akan diterima di dunia serta akhirat? pertanyaan balik dari ustadz syarif ini membuat teguh geram dia pun duduk silah di depan Dewi begitu juga dengan ustadz syarif yang sudah siap lebih dulu dengan memilin-milinkan tasbihnya mati kau teriak teguh belum selangkah sosok-sosok itu mendekat ustadz syarif lebih dulu mengebrak tangannya ke bumi dan menciptakan ledakan besar dari ledakan itu juga berpotensi besar menyerang balik teguh hingga tubuhnya terpental di dekat Dewi Dewi teriak sekencang-kencangnya teguh mulut teguh mengeluarkan banyak darah dadanya seperti kepanasan akibat terkena dampak ledakan itu ustadz syarif langsung berlari ke arah teguh inna ilahi wa inna ilahi wa ja'umun teguh meninggal dalam perkelahian antar sukma ustadz syarif menutup mata teguh dan menatap wajah Dewi dia telah meninggal dunia juga di dunia nyata ucap ustadz syarif Dewi menangis kencang-kencangnya pak syarif melepaskan ikatan tali itu dan Dewi langsung memeluk teguh sudah saatnya kamu harus pulang ucap ustadz syarif tapi bagaimana dengan teguh? tanya Dewi dia telah tewas Dewi tetap memeluk tubuh teguh yang bersimbah darah ustadz syarif menarik paksa Dewi dan meninggalkan teguh seorang diri di tempat itu saat menjelang subuh teguh Dewi terbangun dari pingsanya para warga dan keluarga Dewi berduyun-duyun mendatangi Dewi alhamdulillah nak kamu kembali ucap bu jubet dengan terharu bu teguh mana? tangis Dewi ustadz syarif juga telah sadar namun tubuhnya langsung melemas ustadz Dewi sudah sadar ucap pak abdul alhamdulillah jawab pelan ustadz syarif ustadz tidak apa-apakan tanya pak abdul pak tolong ambilkan saya air putih binta ustadz syarif baik pak pak abdul menyerahkan air putih itu kepada ustadz syarif pak abdul melihat kondisi ustadz syarif seperti orang yang kehabisan tenaga apa yang terjadi ustadz tanya pak abdul teguh itu memiliki guru spiritual yang sesat dan teguh sendiri sudah menjatuhkan diri kepada kesesatan lantas bagaimana dengan teguh? tanya pak abdul ustadz syarif mengucapkan istighfar beberapa kali untuk menenteramkan hatinya dia meninggal dunia meninggal? dia mempertaruhkan sukma nya untuk berkelahi denganku di tempat yang tak bisa orang biasa temukan tiba-tiba dewi langsung berlari ke arah ustadz syarif pak ustadz dimana teguh sekarang? tangis dewi pak abdul langsung membawa dewi keluar agar ustadz syarif bisa tenang sejenak ustadz teguh dimana? kenapa kamu membunuh teguh? dewi sadar teguh yang hampir membunuhmu ucapan pak abdul itu membuat dewi frustasi dia sangat mencintai teguh sebenarnya namun cintanya berada dalam hubungan yang salah dewi terus menangis dan meratapi kematian teguh seperti yang telah disebutkan ustadz syarif ustadz bagaimana sekarang? tanya pak abdul sudah berakhir teguh telah tewas ucap ustadz syarif pak abdul mengangguk paham dia pun membawa dewi keluar dari tempat ustadz syarif namun ada kejanggalan dalam diri ustadz syarif siapa yang melakukan ini semua kepada teguh? di lain sisi menurut arah sumber lain kamu tak akan pernah bahagia dan mendapatkan apa yang kamu mau dewi lihat saja hidupmu akan hancur karena telah merebut teguh ya di sisi lain itu adalah itu ris ka orang itu adalah ris ka dan kisah lepasnya dewi dari pati sumo selesai terima kasih telah menonton! 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 terima kasih telah menonton!